Hai cara membuat liquid carbon konduktif paint Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel r86 dimana kali ini kita akan membahas tentang cara membuat carbon conduction paint atau liquid carbon atau istilahnya lain lem carbon dimana bahannya kali ini saya menggunakan baterai bekas jadikan banyak baterai bekas di rumah jadi emang-emang coba kita gunakan untuk membuat bahan karbon konduktif paint atau liquid carbon penghantar arus listrik dimana kegodaannya ini sangat banyak untuk yang mengerti elektronik ya kita buka casing baterai ini dulu perlahan menggunakan tang teman-teman ini rupanya agak sulit ya tapi kita coba bersabar kita kongkar perlahan setelah kita bongkar nah ini sudah terbuka setelah itu kita lepas dari casingnya kita buka yang dari depan ini perlahan ya kita buka kita lepas penutupnya ini dulu plastiknya ini kita buka dulu setelah itu kita plastiknya terseperasi plastik ini mau dilepas tapi kalau saya mendingnya dilepas saja ya sekalian bersih kita lepas dan kita putar perlahan perlahan kita putar kita lepas konektor karbon ini sebenarnya ini sangat keras ya di mana ini sebagai penghubung antara kutub positif dan kutub negatifnya ini pengantar arus listrik juga hanya saja ini yang keras sedangkan yang kita butuhkan sekarang itu yang bubuk dimana bubuknya itu mau kita buat sebagai karbon konduktif paint atau lem karbon untuk pengantar arus listrik fungsinya ini sebenarnya sangat banyak nanti saya akan jelaskan di mungkin di video berikutnya kegunaannya untuk apa teman-teman akan tahu kebetulan ini saya mau gunakan untuk membetulkan speedokilom speedometer vario 125 tahun 2013 ya yang lama sebenarnya yang baru mungkin sama saja sebenarnya untuk membetulkan LCD vario 125 yang nge-plank kita mencoba untuk menggunakan karbon ini sebenarnya saya sudah pesan teman-teman tapi sampai saat ini belum datang sudah 4 hari ini jadi kepikiran pengen cepat-cepat selesai makanya kok saya teringat ke baterai bekas ini yang kita coba buat sendiri ini kita campur air terus kita aduk-aduk aduk-aduk sampai rata ya usahakan saya kita hancurkan kita aduk sampai betul-betul tercampur semuanya itu kita aduk-aduk terus kita tambahkan sedikit kita tuangkan lagi lalu kita aduk kembali sampai betul-betul melebur ya saya akan agak encer sedikit kemudian kita aduk-aduk setelah itu kita diamkan untuk membuktikan karbon ini mampu mengalirkan skrum kita coba tebel di sini jadi dia ada perhatikan coba perhatikan setelah kita cek di sini di sini di sini di sini dia kecil sekali cuman dia mengandung setrum membuatkan aliran setrum kemudian kita tumbuk lagi tadi yang sudah didiamkan tujuannya didiamkan kan biar tadi meresap ya setelah meresap akhir itu kita coba tumbuk adus bila dulu diaduk-aduk biar lebih adus lagi ya jadi biar bisa dibunuhkan kayak semacam cat telan-telan kita tumbuk namanya juga gratisan teman-teman jadi ya prosesnya agak lama seperti ini kalau beli jadi kan gak usah seperti ini tinggal kita pakai saja tapi ketimbang buang-buang duit ya baterai bekas kan kita mudah ya untuk mendapatkannya saya pribadi jarang buang ini bekas baterai itu kali sudah banyak gitu satu dua masih menyimpan ya takutnya tuh dibutuhkan seperti ini kita tumbuk terus sampai benar-benar cukup sambil lalu diaduk-aduk setelah itu kita diamkan lagi dan kita habis ini akan mempraktekan kegunaan karbon konduktif ini atau cat karbon penghubung arus listrik untuk speedometer bario tapi sebelum itu kita ingin mencoba untuk tes di kertas kita coba tes di kertas dulu apakah ini mampu berfungsi kita buat L aja seperti ini kemudian kita coba tes kembali pakai aku ini tidak jalan ya waduh salah kita tes nyalakan terus kembali jalan perhatikan jarumnya itu memang ini kecil tapi kita coba cek kertasnya kalau ditaruh di kertas memang gak fungsi ya gak ada kan tapi kita taruh di karbon tadi dia jalan dia ada sepuluh memang kecil karena fungsinya memang untuk yang kecil seperti remote atau kebetulan di sini saya ingin mempertekankannya untuk speedometer bario baiklah teman-teman di video selanjutnya saya akan membahas masalah vid apa LCD bario 125 tahun 2013 ini saya ngeblank jadi akan saya coba untuk preparasi menggunakan liquid carbon tadi silahkan tonton di video berikutnya teman-teman selamat menikmati